Hai siapkan kertas 15 x 25 terus kita lipat bagian tengahnya jadi nanti 6 cm 6 cm terus kita bagi yang panjangnya itu 6 cm 6 cm jadikan 24 tuh sisa 1 cm Nah setelah digunting setengah jadi kayak gini kita lipat sesuai dengan tekukan dan yang paling ujung ini gunanya untuk mengeleng di bagian ujung nanti jadi kayak kita bikin kotak gitu kita pertegas pinggirannya dan lem di bagian ujungnya kurang lebih jadi kayak gini Hai nah di sebagian situ nah sekarang tekuk yang sudah digunting ini biar nanti bentuknya kayak kartu gitu dan yang tekukannya kita tekuk ke bagian luar jadi kayak gini nah sekarang kita bikin buat dekorasi di belakang di bagian luar di bagian luar kotaknya biar lucu ini sini aku pakai love gitu kita bisa bikin sendiri atau kalau di kertas kadu itu udah ada polanya kita tinggal ikutin aja jadi gambarnya bagus jadi kan terbagi jadi 8 sisi ya aku pakenya pindah-pindah kecil besar-kecil besar gitu nah setelah jadi nanti di tengahnya itu kita bakal bikin buat hiasan yang stick yang 8 cm itu kita tekuk 1 cm 1 cm di bagian pinggir buat merekatkan di bagian pinggir dalam nah kartu yang 6 cm itu aku pakai buat yang love ukuran besar buat di bagian belakang kita tempelin ada 4 cm kita klikin yang hal-hal yang sama kita klikin yang hal-hal yang sama nah setelah jadi kita bikin satu lagi di kertas yang kecil yang ukurannya lebih kecil 5 cm panjangnya buat dekorasi love yang kecil kurang lebih aku sih bikin 4 ya masing-masing 4 cm nah ini yang yang 8 cm itu yang 8 cm itu kita tekuk bagian pinggirnya masing-masing 1 cm kita lem dan nanti buat di bagian dalam untuk sementara kita tempelin dulu stick-stick ini sebelum dipasang di kotak yang log besar juga nah setelah jadi kita lem bagian pinggir terus rakatkan ke box bagian dalam aku pakai yang lebih tinggi di belakang terus yang lebih pendek di tengah dan buat kartu ucapannya aku taruh di bagian depan kita lem bagian depannya nempel ke box bagian depan nah rekatkan biar kita pastiin kalau itu enggak copet nah hasilnya kayak gini bisa kita lipat karena tadi kita udah coba lipat jadi nanti bentuknya itu kayak kartu tapi pas dibuka kayak box card gitu nah buat di luarnya kita bisa bikin hiasan juga sih warnanya sih bebas cuman aku disini pakai warna putih karena box aku itu warnanya udah gelap nah buat bikin hiasan di pinggirannya pinggirannya kita bisa lipat 4 dan kita tinggal gunting bagian pinggir-pinggirnya aja sorry nggak keliatan kalau gini caranya jadi lebih hemat waktu sih nggak usah muter semua sisi jadi udah udah kepotong semua nah tinggal dibuka dan pertama terus tinggal ditempel boxnya bisa juga dikasih belt di bagian tengahnya tuh nah kayak gini tinggal dilem di bagian belakangnya nah hasilnya kayak gini ini gimana lucu kan tinggal dibuka dan isinya ada happy birthday gampang banget kan nah kayak gini bisa buat kasih keponakan atau adik atau lagi tugas sekolah di sekolahan bisa pakai ini terima kasih sudah menonton please like and subscribe